Kalon di sebelah luar Kemudian yang kedua Kepada Bapak Dr. Adres Ahmant Salimunit NPD Dipersilakan untuk menempatkan kursi sebelah kiri Beserta istri tercinta Baras mau biasa sayang-sayang Kepada kalon Kami mohon maaf Bila kursinya ternyata berbeda Karena memang adanya segitu Kami berharap rasanya sama Betapa bentuknya beda Tapi ketika diduduki rasanya sama Nah itu yang kami harapkan Baunya nyaman lah Apalagi ada tersayang dan tercinta di sebelahnya Wayana bu di lapnya Di pencetan Di pencetan Kita kasih support Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat ketua panuasa beserta jajaran Yang saya hormati PLT kepala desa beserta perangkat Yang saya hormati pimpinan rapat dan ketua PPT beserta pengurus Yang saya hormati Yang saya hormati para lembaga desa tamu undangan Serta tak lupa yang saya hormati calon kepala desa nomor puluh dua Bapak Dr. Ades Ahmad Syaripudi Beserta relawan Serta hadiri sekalian yang berbahagia Pertama dan yang utama Marilah kita panjatkan puji dan sumberan Allah subhanahu wa ta'ala Bikau lila alhamdulillah wa subru lila Pada pagi hari menjelang siang ini Kita masih diberikan limpahan nikmat Nikmat sehat sempat Bisa berkumpul bersilaturahmi Dalam rangka pencampaian Visi dan misi calon kepala desa dari rumah Salawat beserta salam semua senantiasa terlimpah kurangkan Kepada Baginda Agung Nabi Besar Muhammad SAW Kepada seluruh keluarga Sahabat-sahabatnya Tadiin tabiatnya Dan kita semua Semoga mendapat safaat di yaumir kiamat Amin Hadirin yang saya hormati Visi dan misi Visi adalah salah satu tujuan Cita-cita dari calon kepala desa Sedangkan misi adalah Jalan yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi tersebut Visi-misi yang akan saya sampaikan Ini sangat-sangat sederhana Jauh dari kesempurnaan Dan mungkin juga banyak kekurangan di sana sini Namun demikian Semoga Visi dan misi yang akan saya sampaikan ini Menjadi tolak ukur Menjadi barometer Manakala terpilih saya nanti sebagai kepala desa Untuk melaksanakan tugas Sebagai kepala desa 6 tahun ke depan Visi yaitu Terciptanya Dailuhur Yang baik Sejahtera dan bermartabat Baik artinya Disini Menintatkan Dari hal yang udah ada menjadi lebih baik Yang dari baik menjadi lebih baik Yang dari lebih baik bisa dipertahankan Di desa Dailuhur Maju artinya Tidak ketinggalan zaman Dengan keadaan Dan situasi Serta kondisi yang ada Sejahtera artinya Setiap Lini masyarakat Entah itu jajaran Ataupun tidak melihat kasta Mulai dari masyarakat bawah sampai atas Bisa merasakan Daripada keadaan dan pembangunan di desa Dailuhur Bermartabat artinya Berusaha untuk sebaik mungkin Tidak ada masalah-masalah Yang berkaitan dengan hukum Ataupun dengan Yang berwajib Visi dan misi ini Kalau di Kabupaten Silacap Daitu 4 pilar Pendidikan Kesehatan Sosial Budaya Dan juga ekonomi Di desa Dailuhur Dengan melihat situasi dan kondisi Maka yang pertama adalah Tentang Adanya Pemerintahan Dengan pemerintahan ini Yang pertama adalah Dengan cara Adanya Reorganisasi Atau apa Di dalam perangkat desa itu sendiri Apabila ini Supaya bisa merasakan Seperti apa kerja Antara kasih dan kawur Antara kawur dan kasih Namun ini Sejajar Tapi beda Yang kedua Memberikan Sumber daya manusia Ataupun Pelatihan-pelatihan Kepada seluruh perangkat desa Supaya bisa Melaksanakan Pekerjaan Yang sedemikian Rumit Jelimat Desa Dailuhur Merupakan desa terbesar Desa Dailuhur Komplek Dari organisasi Dari agama Dari partai politik Dan lain sebagainya Untuk itu Dalam rangka Melaksanakan pelayanan Kepada masyarakat Yang harus sangat-sangat terima Maka seluruh jajaran Perangkat desanya Harus diberikan Pelatihan-pelatihan Pembinaan-pembinaan Dan lain sebagainya Yang kedua Kerjasama Bidang pemerintahan Dengan lembaga desa Disini juga harus ada Kesetaraan Pemberian Pendidikan Pelatihan Pembinaan-pembinaan Supaya Antara Lembaga desa Yaitu LPPND BPD PKK Karang Taruna Limas dan lainnya Bisa Kerjasama Dengan Pemerintah Desa Dan yang Sangat-sangat Sektifikan juga Yaitu kerjasama Yang setara Dengan BPD BPD Karena BPD adalah Salah satu Partner Dalam rangka Menjalankan tugas Di pemerintahan Desa Yang Dalam Satu keputusan Tidak bisa Berjalan Tanpa ada Rekomendasi Dari BPD juga Yang selanjutnya Bidang Pembangunan Pembangunan disini Tidak hanya Pembangunan fisik Tapi pembangunan mental Dan juga Peningkatan Perekonomian Kita paham Dan tahu Dan telah Diterasakan Dua tahun Kebelakang Kita terkena Yaitu Musibah Covid Corona Betapa Hancurnya Perekonomian Di seluruh Negara Terutama Di wilayah kita Desa Dairur Dengan Pembangunan ini Maka Tidak hanya Pembangunan fisik Yang harus kita Tumpuk Buat apa Membangun fisik Yang sangat-sangat luas Jumlah wilayah desa Dairur Terluas di Kecamatan Dairur Menduduk Terluas Apabila Nanti Orang-orangnya Tidak Dididik Tidak dikasih ilmu Yaitu dengan Peringkatan Pelatihan-pelatihan Dan pembinaan-pembinaan Pembinaan di bidang pertanian Pembinaan di bidang UMKM Dan juga pembinaan-pembinaan di bidang lainnya Dan juga pembangunan disini Kalau kita melihat Kalau kita mendengar Sumber dana Yang diberikan kepada desa Yang sedemikian besarnya Namun tidak akan mencukupi Apabila Kita Cuma Menunggu Dan menggunakan dana Yang ada dari transfer pemerintah Untuk itu Saya Atas nama calon kepala desa Harus punya Jiwa Yang proaktif Dan juga jiwa sosial yang tinggi Untuk bisa mencari Dan menggali potensi Untuk bisa membangun Di desa Dailur Di luar anggaran desa yaitu Anggaran dana dan belanja desa Yaitu kita Harus bisa mencari ke luar Yang lebih banyak Entah itu ke Kabupaten Provinci Mungkin juga Lebih-lebih kepada pusat Atau ke Jakarta Yang selanjutnya Dalam pembangunan ini juga Harus ada kesetaraan gender Yaitu melibatkan ibu-ibu Karena pembangunan Tidak akan berjalan dengan lancar Kemajuan ini Tidak akan dirasakan Oleh masyarakat Apabila Pembangunan ini Hanya dilaksanakan Dirasakan Oleh segelitir orang Jadi pembangunan ini Harus juga Ada bahasa adil dan merata Adil artinya Dan seluruh wilayah Yang ada di desa Dari Luhur 13 RY ini Bisa merasakan Menikmati Dari pada Pembangunan yang ada di desa Adil artinya seperti itu Merata Dan juga adil ini Tidak sama Mungkin di RY ini 100 juta Di RY ini bisa 70 juta Artinya Setiap wilayah Bisa merasakan Bisa menikmati Walaupun tidak sama Itu Kemasyarakatan Artinya Hal-hal Yang bergelut Dengan sosial Masyarakat Entah itu Hal apapun Yang ada di masyarakat Bahasa orang Sudama Kocok Reok Campur kaul Pergaulannya Ini harus kita Pahami juga Harus kita Menjadi contoh Kepada masyarakat Supaya Sosial budaya Dan karakternya itu Bisa serata Dengan Keadaan Ataupun Sapa Seiring dengan Jaman Itu Yang terakhir adalah Dengan adanya Kebencanaan Kebencanaan Kebacarakat Dan Kebencanaan Ini adalah Berkesinambungan Karena desa dayur ini Potensi dengan Bencana-bencana Maka masing-masing lingkungan dan wilayah Itu harus kita didik Harus kita beri arahan Harus kita beri pendidikan tentang kebencanaan ini Mau itu bencanaan itu timboleum Mau itu bencananya adalah banjir, longsor dan lain sebagainya Termasuk yang sekarang tentang COVID-19 Bahwa kita harus tanggap darurat bencana Kesemua bentuk bencana apapun Hal-hal yang lain Dalam pelaksanaan pembangunan Ataupun hal yang harus dilaksanakan Sebagai salah satu calon adalah Berdedikasi yang tinggi Tanpa mengenal lelah Tanpa mengenal perhitungan-perhitungan yang lain Sosial kepada masyarakat Perakit kepada pemerintah yang lebih tinggi Supaya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik Dan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa dairu Mungkin itu yang depan kami sampaikan Pisi dan misi Mudah diucapkan Tidak semudah membalikkan ke lampak tangan Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Ada bahasa amanah Amanah itu mudah diucapkan Tapi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai pemimpin Itu sangat-sangat susah Artinya amanah dalam ucapan Amanah dalam pekerjaan Amanah dalam segala hal Mudah diucapkan Tapi susah untuk pelaksanaan Terima kasih Semoga visi dan visi yang saya sampaikan Sebagai calon kepala desa 31 Bisa didengarkan Bisa disimak Dan mudah-mudahan Ketika kami dipilih Atau punya amanah menjadi kepala desa Bisa dilaksanakan dalam Tekanan pemerintahan desa dairu Untuk menjadi sayur Yang baknatun Baibatun Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tadi diizinkan Dan diperbolehkan Dalam Rangka penyampaian Boleh berjalan-jalan Atau hal yang lainnya Terima kasih Karena ini Ada tambahan Bukan tambahan Ada sisa waktu Jadi Jika aku mencalonkan diri Ke periode ketiga Jadi seluruh kegiatan yang mudah Dilaksanakan Masih banyak PRPR Masih banyak kekurangan-kekurangan Untuk itu Pada periode ketiga ini Saya mencalonkan diri Mudah-mudahan Seluruh program Program Yang telah saya Bentuk yang telah saya bangun Bisa diselesaikan di periode 22-28 Dalam hal ini Kita ingat Pak Poas Planning, organizing, acting, and controlling Ini tambahan Tadinya enggak saya sampaikan Poas Artinya planning Setiap Pemimpin harus punya tujuan Setiap pemimpin harus punya rencana Contoh kecil di rumah tangga Oh tahun depan kita membeli mobil Berarti kita harus usaha Lewat jalan mana Untuk mendapatkan uang Beli mobil Ini kalau di desa Bagaimana kita akan meraih Dari ujung padon telur Sampai ujung Ciwalahir Sampai ujung Ciparahu Seperti apa Supaya bisa Diraslakan Pembangunan-pembangunan Di semua ini Oleh masyarakat Planning-planning ini Itu dijabarkan Dan itu tidak bisa Dikerjakan diri sendiri Dibantu dengan Perangkat desa Yang tarik Yang mumpuni Perangkat desa Yang telah diberikan Bintek Dan pengarahan-pengarahan Kerjasama dengan Lembaga desa Terutama BPD Minta respon Dua dirapakan Tidak semudah Tidak semudah Seorang pemimpin Mengucapkan Bisa dilaksanakan besok Tapi harus ada Keterbukaan Planning, organizing Organizing artinya Terorganisasi Tidak bisa dilaksanakan Oleh Sehebat apapun itu Kepala desa Sebelum apapun itu Kepala desa Yang bisa membangun Adalah kerjasama Dan sama-sama pekerja Dari Kepala desa itu sendiri Perangkat desa Lembaga dan seluruh Warga masyarakat Yang luas adalah Warga masyarakat 9.000 warga Hapili 6.802 Ini yang perlu Kita dekati Ini yang perlu Kita sewani Ini yang perlu Kita pinta Pendapat-pendapatnya Jadi seluruh warga masyarakat Tidak ada perbedaan Tidak ada kasta Tidak ada suku Mau itu siapapun Ketika memberikan Pemikiran-pemikiran yang baik Inovasi-inovasi yang baik Ataupun Masukkan-masukkan Kritik saran Maka Wajilah seorang pemimpin Dan pengayau masyarakat yang lainnya Mendengarkan Daripada Aspirasi masyarakat itu sendiri Organisasi Planning Organisasi Aktuati Artinya Harus bisa dipertanggungjawabkan Dengan Administrasinya Administrasi ini yang Ngerjakan siapa Bukan kepala desa Tapi seluruh perangkat desa Mulai dari kepala dusun setap Dan Sampai Sekretaris desa Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan Aktuati Administrasinya harus jelas Dan nyata Controlin Seluruh masyarakat Wajib dan boleh Mengontrol Semua kegiatan Semua pelaksanaan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa Dan juga BPD Pemerintah desa adalah Kepala desa dan perangkatnya Pemerintahan desa adalah Kepala desa dan perangkatnya Ditambah dengan Lembaga BPD Controlin ini Sekarang alhamdulillah Banyak media-media Jadi kontrolin ini Tidak hanya dilaksanakan Oleh masyarakat Dari seluruh pihak lainnya pun Termasuk yang secara struktural Yaitu Kecamatan yang ada di atas Kita ikut mengontrol Dari keadaan Kegiatan RKPD Rencana kerja desa Pertahun rencana kerja desa Selama Dan waktu pandai Yaitu 6 tahun Mungkin itu tambahannya Dan tentang hal-hal yang lain Kemudahan Sebagai dasar Daripada Masyarakat Untuk Bisa menjadi Baik Dan juga maju Adalah Pendidikan Binsalawo Seluruh Madin TPA TPP Dari tahun ke tahun Kami bantu Dari tahun ke tahun Kami pikirkan Namun Segala sesuatunya Ada aturan Bahwa SOP Setadang operasional Kerjanya itu Teratur Dan tercatat Oleh Peraturan-peraturan Yaitu Peraturan daerah Peraturan Bupati Dan juga mungkin Dari peraturan Menteri-Menteri Mungkin itu Yang dapat kami Sampaikan Semoga bisa menjadi Tampangan Pemikiran Dan Pemwasan Bagi seluruh Yang hadir Di sini Terutama Warga Masyarakat Desa Terima kasih Kami akan Mendirikan Paru Di dusun Yang belum ada Dikalau Masyarakat Terfasilitasi Pendidikan Usia Dini Di wilayah Tersebut Menjadi Lebih baik Dari Di ada Menjadi ada Terima kasih